Intro Pekan ini, Barcelona rampungkan transfer Alvaro Morata dari Juventus Dekat-dekat masa depan penyerang Juventus, Alvaro Morata, sepertinya akan menemui kejelasan dalam waktu dekat Sebuah laporan mengumumkan kalau Barcelona bakalan merampungkan transfernya pekan ini Morata membela Juventus sejak tahun 2020 lalu dengan status pinjaman dari Atletico Madrid Kedua tim menyepakati kontrak pinjaman dua musim dengan opsi pembelian sebesar 35 juta euro Performa Morata di musim lalu cukup meyakinkan dengan 20 gol dari 44 penampilan Tapi di musim 2021-2022 ini, penampilannya menurut dengan catatan 7 gol saja Juventus jadi tidak berniat memperpanjang masa pinjamannya Kebetulan, Barcelona tertarik mengangkutnya dari Allianz Stadium pada bulan Januari ini Namun, mereka harus mencari solusi karena Morata masih dipegang kedua klub berbeda Salah satu rival Barcelona Atletico Madrid Barcelona mengatongi modal penting dalam proses transfer ini Kedatis situasinya rival, namun hubungan Barcelona dan Atletico Madrid dalam urusan transfer pemain cukup positif Pada musim panas kemarin, Atletico Madrid merambungkan pinjaman Antonio Griezmann Peminjaman tersebut juga melibatkan kewajiban pembelian seharga 40 juta euro dengan jumlah penampilan yang disepakati Kesepakatan ini bisa menggunakan Barcelona untuk bernegosiasi dengan Atletico Madrid Untuk merekrut Alvaro Morata secara permanen Mereka siap mendiskon harga Griezmann selama Atletico merestui kepindahan Morata ke Camp Nou Sepertinya, Barcelona sudah mendapatkan lampu hijau dari klub besutan Diego Simon tersebut Diaro AS melaporkan kalau proses transfer Morata sudah 95% rampung dan bakal diumumkan pada pekan ini Sementara itu, Juventus dikabarkan akan mendapatkan kompensasi Berupa mempis depai dari Barcelona, namun tidak ada perkembangan lebih lanjut perihal ini Juventus sebenarnya tidak terlalu rugi dengan kepergian Morata, andai benar terrealisasi Sebab mereka jadi punya slot kosong di lini depan untuk diisi, ditambah lagi Juventus tidak punya kewajiban membayar 35 juta euro untuk Morata Beberapa laporan menyebutkan, kalau Barcelona tertarik dengan sejumlah penyerang ternama Salah satu nama yang paling sering disebutkan belakang ini adalah Pire Emerick Aubamea Pemain berkebangsaan Gabon tersebut sedang mengalami masalah dengan Arsenal Dan bisa dilepas pada bulan Januari ini, Juventus masih berupaya membujuk The Gunners agar mau merelakan pindah ke Italia dengan status pinjama Juventus minati Icardi Diwanti-wanti soal ini Juventus digabarkan meminati penyerang Paris Saint-Germain Mauro Icardi Pian Koneri pun diwanti-wanti soal penyerang yang kerap diselimuti masalah tersebut Juventus dilaporkan tertarik merekrut Mauro Icardi untuk menambah gaya gedor Produktivitas mereka musim ini memang buruk dengan baru bikin 27 gol dan ri 19 pekan seri A sejauh ini Itu menempatkan Lafica Signora di urutan 11 dalam urusan ketajaman di Liga Italia Kepergian Cristiano Ronaldo menjadi sebuah tamparan keras untuk Juventus Sekaligus menunjukkan bahwa mereka punya ketergantungan tinggi terhadap sang bantan Kabarnya agen sekaligus istri Icardi, Wanda Naras sudah bertemu dengan Presiden Juventus Andrea Agnelli Icardi disebut-sebut akan gabung dengan pemain pinjaman di bursa transfer musim dingin ini Rumor ini ditanggapi negatif oleh mantan pemain Juventus di era 1185 hingga 1189 Massimo Mauro Mauro mewanti-wanti bahwa Icardi terlalu akrab dengan masalah termasuk terkait istrinya Belum lama ini Icardi dan Wanda Tridikasi akan berpisah dan isu itu berguling ramai di media Kalau saya jadi direktur, saya tak akan pernah merekrutnya Bercuma pura-pura tidak melihat semua hal memalukan yang terjadi di sekitar pemain ini Expose berlebihan di media sosial istri sekaligus agen yang rumit, ungkap Mauro Buat saya, ini sikap yang tak bisa diterima dari seorang profesional selevel dia Di samping kayak Juventus, seseorang seperti dia beresiko jadi masalah di klub manapun Di ruang ganti, ada aturan dan kode etik yang harus dihormati Keseimbangan tim itu rentan dan Icardi tak memberikan jaminan impuhnya Secara permainan, Icardi juga dinilai kurang sesuai dengan karakter Juventus saat ini Icardi lebih cocok bermain di tim yang gemar mendominasi dan mendesak lawan Sehingga bisa berpotensi di dalam kotak penalti Saya tak tahu bagaimana kondisi atletik sekarang Tapi bicara secara umum, saya rasa dia bukan penyerang yang dibutuhkan Juventus Icardi adalah penyerang tipe area penalti yang butuh tipe permainan tertentu Sambung Massimo Mauro Dia harus dimasukkan ke tim yang sering menyerang Dan dengan banyak orang di depan gawang Pada saat itulah dia menentukan karena dia bisa mencetak gol-gol Bianconeri tak punya karakter untuk membuatnya tampil di level terbaik Kalaupun bisa, itu akan jadi solusi sementara saja Hanya untuk 6 bulan Lalu klub bakal harus kembali mencari di bursa transfer lagi, tandasnya Piala Super Italia, Inter vs Juventus tetap dihalat 12 Januari Piala Super Italia dipastikan tetap dihalat sesuai jadwal Partai yang mempertemukan Inter Milan dan Juventus itu di pentas 12 Januari Seperti diberitakan sebelumnya Ada kemungkinan, Piala Super Italia diundur setelah Inter dan Juventus mengajukan perubahan jadwal Ini berkaitan dengan naiknya angka kasus penularan COVID-19 di Eropa Dengan demikian, pemerintah Italia memperlakukan aturan baru soal kapasitas stadion Yang kini maksimal diisi 50% dari total bangun Ini yang kemudian membuat Inter dan Juventus khawatir terkait pemasukan dari tiket penonton Pasalnya, duel ini akan dihalat di Gauss-Pemaisa Yang berkapasitas 80 ribu tempat duduk Awalnya dengan kapasitas 75% Maka kemungkinan Panitia bisa menjual sekitar 60 ribu tiket Tapi ketika dipakas menjadi maksimal 50% Maka hanya sekitar 40 ribu tiket yang bisa disebar ke penonton Itu pun penonton harus memenuhi sejumlah persyaratan yang ketat Termasuk hasil tes negatif COVID-19 dan memakai masker sepanjang pertandingan Awalnya Inter dan Juventus meminta laga diundur setidaknya hingga akhir musim Karena akan kehilangan uang sebesar 1,5 juta euro masing-masing Namun, laga seri A akhirnya menolak permintaan itu dan tetap dikelar sesuai jadwal awal Rabu malam waktu setempat atau Kamis dini hari Demikian dikutip dari Football Italia Dalam beberapa tahun terakhir Piala Super Italia memang diundur di tengah musim Dan dihalatnya pun tak lagi di Italia Melainkan di negara-negara timur tengah seperti Arab, Saudi, dan Hatta Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!